Halo halo kembali lagi di channel boy kimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya nah pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah projek guys projek kali ini kita akan memodifikasi sebuah lampu guys ya lagi-lagi lampu belakang atau stop lamp guys kali ini saya akan membuat modifikasi kecil-kecilan ya guys ya yang kita beri nama infinity mirror guys kali ini kita akan memanfaatkan sebuah stop lamp atau lampu belakang yang yakni pada motor GL atau hundawin guys ini dia packing-nya guys kita akan lakukan unboxing dulu ya guys ini dia ada tulisannya ya guys ya packing-nya sangat simple pakai kerdus polosan seperti ini aja guys karena harganya memang sangat murah sekali nggak ada Rp50.000 ini saya beli di online shop untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi ya bisa kalian cek sendiri harganya berapa ini dia stop lampnya guys ini dari build quality lumayan ya guys ya ya nggak berharap banyak ya karena harganya sendiri tergolong sangat murah sekali kita review dikit guys ini dari mikanya yakni kita beli yang mika bening ya guys ya nah ini dari tampak depan samping kiri kanan dan tampak belakang ya guys ya untuk paketnya kita mendapatkan juga soketnya ya guys ya ini sudah lengkap sekali guys dengan harga yang murah kita dapatkan sebuah lampu belakang guys ini ada bautnya juga ya guys ya oke langsung saja ini kita coba guys nyalanya seperti apa karena kita juga sudah mendapatkan lampu belakangnya guys nah ini lampunya sudah LED juga ya guys ya ini ada tiga buah kabel warna hijau itu untuk negatifnya guys dan ini untuk yang coklat kita kasih positif nah kemudian untuk yang hijau garis kuning ya guys ya ya ini untuk lampu remnya guys jadi untuk lampu remnya berkedip ya guys ya lampunya ya guys ya Nah sudah seperti itu saja guys ya sangat simpel sekali untuk lampu belakang dari Honda Wind atau GL Pro ya guys ya Nah ini kita lakukan pembongkaran guys karena kita nantinya nggak akan membutuhkan untuk yang reflektor dalam yang berwarna merah itu ya guys ya kita cek dalamnya seperti apa kita buka kedua bautnya ini ya guys ya kita buka pakai obeng plus saja untuk cara membukanya juga sangat simpel dari caranya tinggal kalian buka saja karena ini tipis ya guys ya mikanya oh ya lah dibilang nggak bagus amat dan nggak jelek amat guys sedang-sedang aja guys dan nggak ada juga perkatnya guys ya Nah ini dia kita lepaskan saja untuk yang reflektornya ya guys yang di dalam reflektor ini ada Mika merah ya guys ya ada Mika merah untuk menutupi LED nya guys LED nya kebetulan warna putih ya guys ya dan nanti LED nya tidak kita pakai ya guys karena kita akan membuat lampu sendiri guys di dalam reflektor ini kita akan membuat sebuah project pada lampu atau lampu belakang Honda Wind atau GL ini kita modifikasi sedikit ya guys ya kita modifikasi kecil-kecilan tapi ini ya nggak lebih guys jadi sangat bagus sekali yang bisa kita sebut sebagai lampu Infinity Mirror Oke kita langsung saja kita lakukan pengukuran guys ya jadi kita ukur untuk reflektor belakang ini jadi nantinya akan kita masukkan sebuah lampu yang kita buat dari akrilik ya guys ya Nah kita ukur dulu untuk jaraknya yakni space-nya dalam itu panjang dan lebarnya guys jadi agar nantinya project kita yakni Infinity Mirror nya itu masuk ke dalam dengan bahan akrilik tadi ya guys ya kita ukur panjang dan lebar dan ini menyesuaikan ya guys ya tergantung kalian menggunakan reflektor motor 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 yang merk apa nanti kalian sesuaikan sendiri ukurannya guys karena ini reflektor nya berbentuk kotak jadi saya akan membuat seperti ini guys saya akan membuat persegi aja gini kotak dengan panjang dan lebarnya kemudian karena ada lubang baut ya guys ya yang tadi kita buka di awal itu ini saya berikan seperti kupingan ya guys ya untuk meletakkan lubangnya tadi ya bautnya dan ini kita kasih lubang dengan diameter menyesuaikan reflektor kalian masing-masing nah seperti ini saja ini langsung aja untuk desainnya kurang lebih seperti ini dan nanti hasilnya seperti apa kita langsung aja cetak ke dalam akrilik ya guys ya ini akrilik yang saya gunakan itu ukuran kurang lebih 2 mili dengan jenis yang transparan atau bening guys ya seperti ini guys jadi untuk hasilnya setelah kita desain tadi kemudian kita cetak dengan akrilik 2 mili kurang lebih seperti ini guys dan ini sangat simpel sekali guys untuk modifikasi kali ini nah ini kita membutuhkan juga sebuah stiker atau scotlet ya guys ya ini stiker one way atau stiker kaca film ya guys ya yang nantinya berfungsi atau berperan sebagai pengganti cermin guys jadi inti dari projek kali ini yakni kita menggunakan prinsip kerja pantulan cermin ya guys ya jadi saat cermin dihadapkan berhadapan dengan nasu dengan sudut yang sama ya guys ya jadi dia memantulkan cahayanya cahayanya atau bayangannya itu terpantulkan sehingga menjadi tak terhingga guys nah untuk mengelimnya kita pakai ini guys ya lem G atau lem Korea ya guys ya ini kalian gunakan untuk merekatkan akrilik tadi guys nah untuk akriliknya kita lakukan penempelan ya guys ya kita tempelkan stiker atau scotlet one way tadi ini stiker scotlet yang saya pakai ini kurang lebih yang 80% ya guys ya jadi kalian tempelkan saja bisa kalian contoh ya guys ya saya untuk ini saya searching juga di Google caranya geja untuk menempelkan scotlet itu agar hasilnya maksimal kita lakukan penyemprotan dengan air sabun guys nah ini bisa kalau ada air sabunnya kita bisa melakukan setting posisinya guys ya jadi biar akurat biar enggak ada gelembung juga kemudian kita gesut ya guys ya kita gesut pakai bahan atau barang yang kiranya tumpul guys dan rata ya kemudian kita hilangkan air sabun tadi yang telah kita semprotkan di permukaan akrilik guys nah ini dia yang sudah kita tempel akrilik dengan scotlet tadi ya guys ya kemudian kita lakukan pengeleman pengeleman pada akriliknya yakni yang sisi sebelah kiri kanannya ya guys ya jadi untuk bentuknya nanti bisa menyesuaikan terserah kalian ini saya berikan lebarnya satu senti ya guys ya ini malah malah ketempel ke situ ya guys ya aduh coba ini udah bisa guys maaf ya guys ini eh saya kasih contoh aja ya jadi nanti bisa kalian kreasikan sendiri guys nah sampai jatuh ya lemnya ya guys ya oke kita lanjutkan ya guys ya kita lanjutkan untuk pengelemannya guys jadi saya sarankan berhati-hati dalam melakukan pengelemannya guys ya kalian tempelkan secara perlahan sedikit kalian tutul dikit-dikit ya guys biar enggak terjadi kejadian seperti yang saya lakukan tadi nah ini dia yang telah kita lem guys membentuk seperti ini kemudian ini tutupnya guys ya jadi ini kita membentuk seperti sebuah kubus atau balok ya guys ya nah jadi ini cerminnya itu nanti saling berhadapan guys jadi menimbulkan bayangan yang saling berhadapan guys jadi cahayanya nanti saling memantul nah ini kita manfaatkan lampunya nih saya pakai lampu strip strip guys ini saya pakai lampu strip yang atas warna merah yang bawah nanti warna biru ya guys ya jadi ini rencana saya pakai untuk yang nyala stand B nanti merah kemudian saat dilakukan pengereman nanti menyala biru guys untuk warna lampu menyesuaikan sesuai selera kalian ya guys ya nah ini saya pakai isolasi bulat-balik kemudian cukup kalian tempelkan aja ya guys ya mengelilingi akriliknya tadi yang lebarnya 1 cm tadi ya guys nah untuk desain akrilik mungkin kalau kalian yang minat silahkan DM nanti tak kasih gratis guys ini khusus untuk yang reflektor GL ya guys ya Honda GL GL itu Honda atau Jamba ya guys ya saya juga kurang tahu guys nah ini dia reflektor yang tadi ya guys ini reflektornya sudah saya semprot ya guys ya saya cat warna hitam sekalian biar makin mantap ya guys nah ini untuk kabel tadi kita mendapatkan soketnya guys jadi untuk penyambungan mudah sekali guys yang saya sampaikan tadi seperti tadi untuk yang coklat ini bisa kalian pakai yang stand B yang hijau nanti ke negatif kemudian untuk yang remnya itu yang hijau garis kuning ya guys itu untuk yang lampu rem nah untuk penyambungannya ini saya sambungkan aja seperti ini kemudian kita pasangkan kembali ke dalam reflektornya guys ya nah simple sangat simple sekali modifikasi pada video kali ini namun ya sangat beda dari yang lain ya guys ya motor kalian nanti akan tampak beda dari yang lain guys tentunya modifikasi kali ini enggak mahal dan simple murah tapi sangat bagus ya guys ya hasilnya guys hasilnya nggak akan mengecewakan ini dia kita nyalakan dulu kita tes uji-coba seperti apa nyalanya untuk nyalanya tadi yang saya bilang tadi ya guys ya yang atas ini merah yang bawah biru nah ini dia saat kita nyalakan jadi eh akan terjadi saling memantul ya guys ya dari scotlet yang one way tadi guys mengikibatkan lampunya ini seperti banyak ya guys ya jadi yang ini yang disebut dengan infinity mirror guys jadi eh kacanya itu nanti kita sebagai pengganti kaca kita pakai scotlet atau stiker one way tadi ya guys ya yang bisa mantul nah ini siap kita pasangkan ke dalam reflektor nya guys langsung saja ini kita pasang kemudian untuk kabelnya juga sudah saya rapikan kita pasangkan kembali scroopnya ya guys ya scroopnya atau bautnya tadi yang ada dua tadi yang di mikanya guys jadi tadi untuk yang mikanya yang merah yang di dalam itu enggak saya pakai ya guys ya jadi saya ambil aja kemudian langsung saja kita pasang karena kita tadi juga desainnya juga sudah ada lubangnya jadi tinggal ini tinggal di sesuaikan aja lubangnya jadi di dalam itu sudah pas dan sudah kencang guys oke saya kencangkan dulu untuk scroopnya guys untuk modifikasi stop lamp pada video kali ini sangat simpel sekali guys termasuk simpel namun ini hasilnya juga sangat menarik guys nah ini kita coba jika di dalam reflektor dan kondisi mika terpasang seperti apa guys nah ini dia hasilnya ini untuk nyala yang standby ya guys ya yang standby saya kasih warna merah seperti ini kemudian untuk yang saat proses pengereman saya kasih warna biru nyalanya biru seperti ini guys jadi saat dilakukan pengereman menyala seperti ini nah ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini guys oke jangan lupa like komen dan subscribe guys agar saya tetap terus semangat membuat proyek proyek berikutnya dan membuat review konten-konten berikutnya ya guys ya saya akhiri video kali ini guys poikimang disini see you bye bye bye